Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Jenab, MPM 014 Perkenalkan nama saya Dini Aisyah Fauzia, MPM 035 Perkenalkan saya Mila Aulia Nurkomaria, MPM 037 Kita akan membawakan cerita yang berjudul Angin di Perut Oshi Selamat menyaksikan Alat dan bahan Satu, alat yaitu ada guni Kedua bahan, pertama ada cermet Kedua ada lem Ketiga ada toilet Yang terakhir ada pengguna tokoh yang sudah dilaminasi Menurut Nata, dalam buku strategi pengembangan bahasa pada anak Bercerita menggunakan celemek merupakan salah satu cara Dalam menyampaikan cerita menggunakan celemek Yang telah dimodifikasi menjadi Alat peragak edukatif Agar anak lebih tertarik dan lebih cepat menangkap informasi Apa yang disampaikan oleh guru Yang disampaikan dengan menyenangkan Pada suatu hari Kumbi dan kawan-kawan sedang makan bersama Sampai-sampai ke sini ya teman-teman Ini kumbi Ini teman-teman kumbi Mereka sangat menikmati makanan yang mereka makan Setelah selesai Kumbi Ajar teman-teman yang ketipu pergi ke sebuah taman Ketiga anda ke taman Ketiga kita Terus bersih Nah selesai Aku takut Tapi karena oksikom tidak mengembangkan Aksi asli akan menaik ke puluh Sama teman-temannya Ini siapa teman-teman? Ya bentar Jadi kumbi Kumbi Jadi siapa? Ya Oti Betul teman-teman ini tidak tahan dan mengurang angin di dalam perutnya bau sekali ini siapa yang kentut ucapnya ayam iya ini bau sekali ini siapa yang kentut bukan aku bukan aku kata osi tidak mau mengaku disini teman-teman karena osi mungkin malu ya tiba-tiba ia ingin mengeluarkan amin lagi teman-teman oh oh kita tidak tonton iya 1 2 3 untuk osi pun kan untuk teman-teman oh osi ternyata iya ayam maaf teman-teman dan tadi osi pun kan tapi tidak bisa ke kamar mandi karena kukuh tak berhenti setelah on basic untuk memberi kesempatan kepada osi bukan ke kamar mandi setelah ke kamar mandi setelah ke kamar mandi setelah ke kamar mandi dan teman-temannya dia menikmati kejalanannya yang yang sudah sampai di pusat tayang osi pun berkata wah tanamannya banyak sekali osi belum pernah lihat tanaman sebanyak ini Mereka pun menikmati Setiap tanaman yang ada di taman itu Jadi merasakan baunya yang tidak sedap Tuh apa ini Mesti kamu ya Bukan aku Karena aku tadi berbohong sih Jadinya teman-teman pada curiganya Bukan aku, bukan aku Kata Osi Mereka pun menikmati Setiap tanaman Dan bubi berkata Sepertinya memang bukan dari Osi Baunya Kita cari yuk Aku mencari anak-anak Aku mencari Mereka melihat Ada bunga yang besar Dan baunya butuh Bersama bunga Bersia Arnold Bersia Arnold Bersia Arnold Yang berkata Ternyata tidak hanya di Tenggung saja yang adalah Bersia Arnold Ternyata dipalang juga ada Nah teman-teman Tau tidak bunga Rafflesia Arnoldi itu apa? Iya betul Bunga Rafflesia Arnoldi itu Merupakan bunga Yang memiliki kuntum bunga terbesar di dunia Tanaman ini tidak memiliki daun dan pemakan serangga Bunganya mengeluarkan bau busuk untuk mengekat serangga Bersanya lelat Bunga Rafflesia Arnoldi hanya terdapat di Pulau Sumatera Terutama bagian selatan Di mana teman-teman? Iya betul Bunga Rafflesia Arnoldi juga dijadikan lambang Provinsi Bungbulu Pesan dari cerita ini adalah Kita tidak boleh berbohong Karena jika kita berbohong Kita dijauhi dan selalu dicerigai oleh teman Maka mulai dari sekarang kita harus selalu jujur Karena jujur itu hebat Terima kasih telah menonton!